Kau la yasalli wa salim ta'imad abada ala habibika khairil anki kulli Kasus Ferdinand adalah penodaan agama, jagad alihkan ke delik lainnya Siapa diantara kamu yang meninggalkan agama ini disebut dengan satu istilah khusus Bila dia berpindah dari agama lain masuk ke dalam agama ini dia dikasakan Orang-orang yang dilebutkan hatinya, dilunakan, dicinakan, yang sebelumnya liar Tapi bila dia keluar dari agama ini maka dia dikatakan Dan dia termasuk yang halal darahnya Tidak halal Tidak halal darah seorang muslim Kecuali dia melakukan satu diantara yang tiga Maka dia mesti dihukum bunuh, hukum pancuk, dipotong kepalanya Sudah menikah tapi dia tetap juga bersinar Laki-laki perempuan yang sudah menikah Dan dia tetap bersinar juga Kubur ke tengah tubuhnya, lempar batu dia sampai mati Yang ketiga Orang-orang yang murtad meninggalkan agama ini Maka tidak ada hukuman lain yang layak bagi dia Maka Allah mengatakan Siapa yang murtad meninggalkan agama ini Setiap ulama menyebut kata murtad mula balik Mereka berkata Sampai keturunan anak cucu memohon agar dijauhkan Begitu lah anaknya murtad Karena tanaka jahat namun sajalah tempat mereka Di dunia mereka dihukum Apakah agama Allah ini akan ketinggalan Apakah agama ini akan hancur Allah memberikan jawaban Allah tidak perlu kepada kalian semua Hai orang yang murtad Maka Allah akan ganti Akan Allah datangkan Dengan sekelompok orang Lihatlah begitu indahnya kalimat Al-Quran Andai satu saja diantara kalian yang murtad Andai satu orang saja yang meninggalkan agama ini Allah akan ganti bukan dengan satu orang Tapi Allah akan katakan Biqawmin Dengan sekelompok kaum Orang banyak yang akan menolong agama ini Bagaimana sifat mereka Yuhibbuhun Allah cintahu Allah yang memilih mereka Allah yang sudah melembutkan hati mereka Dan cinta Allah itu mereka balas Dan mereka pun cinta kepada Allah Kalau sudah cinta itu bersemaya Dan berhati Maka tak ada lagi yang dapat mengalahkan Ketika Qais Jatuh cinta sampai gila Lalu orang bertanya Qais Apakah kau lebih memilih Laila Atau dunia beserta isinya Si Qais dengan langtang menjawab Dibu yang menempel di sandal Laila Lebih menyembuhkan lukaku Dan lebih membuat aku Semu dari segala keribuanku Ulama selalu berdaril dengan syair Qais ini Kalau cinta kepada perempuan Cinta kepada makhluk Begitu indahnya Bagaimana dengan cinta kepada dia Yang menciptakan alam semesta Yang menciptakan segala yang ada Ketika cinta itu bersemaya Hilanglah takut Hilanglah miri Hilanglah marah Hilanglah tamak Hilanglah rakus Maka mereka kau lihat Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi begitu mudah berkata Aku cinta kepada Allah Begitu mudahnya laki-laki berkata Aku mencintaimu Tapi mana buktinya Bila kau ingin tahu Cinta itu sudah bersemaya Dalam hatinya Maka Allah menunjukkan sifatnya Bagaimana sifat mereka Yang dicintai Allah Yang dipilih Allah Dan mereka membalas cinta Allah Apa kata Allah Bercerita dalam kitab suci Al-Quran Yang tidak ada kebatilan di dalamnya Mereka menolong saudara mereka Kalau kau jumpai Sahabatmu Kawanmu Menolong saudaramu Seiman Maka pegang dia Erat sampai mati Karena dia Adalah orang yang Dipilih Allah Dan dia sudah Membalas cinta Allah Mereka menolong Mereka bangga Mereka menguatkan saudaranya Yang beriman Dan tegas Kepada orang-orang kafir Ada pun orang-orang yang bersorban Berjuah Memakai pakaian atribut Islam Menampakkan bahawa dia seorang Muslim Manis kata-katanya Tapi justru Melecehkan orang Islam Mengejeje Adalah Islam Merendahkan orang Islam Dan dibalik itu Dia menggunting Dalam lipatan Menjegal Kawan seiring Musuh dalam selimut Menikap dari belakang Sastrawan politik Boleh saja penjidik Menerapkan pasal Layjak secara berlapis Semakin banyak Semakin berat Sangsinya Semakin bagus Tapi penjidik Tak boleh meninggalkan Pasal 156A KUHP Tentang penodaan agapa Karena inti khusus Ferdinand Hutayan Adalah penodaan agapa Jangan alihkan ke deliksara Pasal 45 Ajo Pasal 28 Ayat 2 UU ITE Atau penyebaran kebohokan Pasal 14 Ayat 1 Dan 2 KUHP Dua pasal ini Silahkan saja ditambahkan Tapi dengan syarat Tidak boleh meninggalkan Pasal 156 AKUHP Umat Islam jelas Akan marah Merasa dikelebui Dibohongi Dinina bobokkan Dengan penjidikan Tampak Pasal 156 AKUHP Tuitan Ferdinand jelas Setelah mendodai agama Kemarahan umat Islam Juga karena merasa agamanya dilejehkan Ferdinand telah lancang menyebut Allah lemah Jangan sampai penjidik hanya berorientasi Yang penting Ferdinand tersangka Yang penting Ferdinand ditahan Tidak Bukan hanya itu Keinginan umat Islam Mayoritas opini umat Islam Menghendaki Ferdinand ditersangkakan Ditangkap dan ditahan Berdasarkan pasal 156 AKUHP Jika sampai pasal penodaan agama ini Tidak dijadikan dasar penahanan Penulis Khawatir umat Islam Akan bergerak kembali Bukan mustahil Akan ada aksi Bela Islam jeli dua Kalau dahulu umat Islam Membela Al-Quran Kali ini bela Allah Kalau dulu 11 juta berkumpul di Boras Kali ini bisa Dua hingga Tiga kali lipatnya Semoga Masih ada keadilan Bagi umat Islam Di negeri ini Semoga Polri berani Berdetapkan Kasus tersangka Ferdinand Hutayan Menangkap dan menahannya Dengan pasal 156 AKUHP Tentang penodaan agama Mari bersama-sama mengawal Kasus ini Agar hukum Benar-benar Ditegakkan Agar tak ada lagi Ruang kebebakan Sastrawan politik Boleh saja Penjidik menerapkan Pasal lajak Secara berlapis Semakin banyak Semakin berat Sangsinya Semakin bagus Tapi Penjidik tak boleh Meninggalkan pasal 156 AKUHP Tanpa penodaan agama Karena inti khusus Ferdinand Hutayan Adalah penodaan agama Jangan alihkan Kedelik Sarang